ke respons, karena respons itu ranahnya luas banget. Jadi menyambut kehadiran Anda semuanya pada malam hari ini, mudah-mudahan yang sebentar ini mendapatkan insight harian dan insight yang bisa diaplikasikan dalam harian, gitu ya. Dan mudah-mudahan juga kita bisa berjumpa di kelas yang insya Allah jadi kelas besar untuk kita, dan kelas yang mengubah hidup kita semuanya jadi jauh lebih baik kualitasnya. Gitu, Om Terima. Amin, amin, amin. Siap, sekarang hari. Mohon, teman-teman, seperti yang tadi disampaikan ya, dan judul kita pada malam hari ini tanya jawab, HCR. Buat teman-teman yang baru tahu, terutama nih, boleh siapkan ditanyakan, apa sih HCR? Dan kenapa HCR ini bagaimana HCR ini bisa merubah kehidupan banyak orang? Bagi di corporate, ini juga sekarang kita bawa untuk public di beberapa di personal mastery ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kang, sebelum kita lempar nih, sambil kita lempar ke teman-teman yang mau bertanya, silahkan sampaikan di kolom chat. Ini udah beberapa juga yang jafri, Kang, ke saya, Kang. Mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, Kang. Apa sih itu HCR, Kang? Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya, teman-teman, terima kasih banget 198 orang hadir ini. Padahal kita mengundangnya juga ideanya cukup dadakan ya. Jadi, terima kasih atas antusiasmu Anda belajar. Sebelumnya, mari kita mulai acara hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menuruskan niat. Mudah-mudahan apa yang kita optimasi di waktu yang kita punya ini semakin bisa mengundang ridu Allah terhadap kita sehingga kita dipermudah kehidupannya di dunia ini dan juga di akhirat. Insya Allah. Oke, Om Prima, pertanyaan pertama. Naon tadi, Teh. Halo, Om. HCR, Kang. Ya. Apa itu? HCR. Apa sih itu HCR, gitu? Banyaknya. Ini, tadi ada break dari beberapa orang yang mungkin baru-baru berkenal, Kang. Baru bertemu dan baru beririkan dengan HCR.id dan... Apa sih HCR, gitu kan? Judul kita juga kan Tanya Jawa HCR. Benar, Kang. Pertanyaan bandasar dan terima kasih yang udah ngejabri ke Om Prima. Sahabat-sahabat semuanya, HCR itu adalah sebuah ikhtiar yang lahir dari fenomena. Nah, jadi kita lihat ini lahir dari fenomena. Apa fenomena yang terlihat? Fenomena yang terlihat adalah banyaknya orang yang salah fokus. Fokusnya mana? Fokusnya kepada kejadian. Orang-orang fokusnya kepada kejadian. Padahal kejadian itu ada yang bisa disenangi, ada yang bisa tidak disukai, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. fokusnya kejadian orang-orang itu. Sehingga dia itu marah-marah sama kejadiannya ketika dia mendapatkan kejadian yang dia tidak sukai. Dan kemudian dia itu lupa, terlena, kalau dia dapat kejadian yang dia senengin. Dan setiap hari, hidup kita kan ini adalah serangkaian dari kejadian. Dari mulai pagi bangun, sampai kemudian tidur lagi. Dan tidur itu sendiri pun itu kejadian. Nah, banyak orang fokus kepada kejadian-kejadian itu. Sehingga ketika dia terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan sih alhamdulillah, tapi yang tidak menyenangkan, boro-boro yang tidak menyenangkan itu mendatangkan hikmah. Yang tidak menyenangkan itu dianggapnya sebagai musibah. Jadi, fenomena ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Fenomena ini kemudian harus dicarikan solusinya. Maka, solusinya, teman-teman semuanya, di sini, goal-nya, goal-nya adalah orang-orang jadi mampu mendesain dan mengeksekusi high-class response. Mampu mendesain, plus juga mengeksekusi respons dengan respons terbaik. Dengan quality of response terbaik. Guys, Bapak dan Ibu yang berbahagia, hasil yang kita punya, hasil yang kita punya, ternyata bukan tergantung dari kejadiannya. Hasil yang kita punya, itu tergantung dari kejadian, plus respons yang kita punya. Bisa jadi, kejadiannya tidak kita sukai. Tetapi kalau respons kita, kita persembahkan yang terbaik, maka si hasil ini bisa jadi yang terbaik. Anda yang sekarang mengajar, siapa sih yang senang dengan cara mengajar yang baru, sama sekali baru? Dulu, waktu kita dibilang, ini ada kebijakan WFH dan WFO. Kita happy banget dulu, wah akhirnya bisa jadi seperti pengusaha yang lama bisa di rumah bercengkrama dengan anak-anak. Tapi setelah berjalannya WFH, ternyata kita harus berbagi konsentrasi dengan ngegedein anak, dengan kerjaan rumah yang nggak ada beresnya, dengan bisnis yang selama ini ada, terus itu jadi bermasalah karena bisnisnya juga jadi sepi pelanggan. Sahabat-sahabat semuanya, kejadian itu ternyata tidak menyenangkan, padahal tadinya kita nggak menyenangkan. Banyak orang yang mutung, dalam responsnya. Banyak orang yang shock melihat kejadian yang tidak diinginkan. Banyak orang yang karena shock responsnya itu diam dan dia survive untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian banyak juga orang yang sadar, ini adalah ujian, ini adalah training. Maka mari kita hadapi training ini dengan belajar gimana cara mengelola respons kita terhadap kejadian WFH yang tadinya semula kita pikir suka, ternyata tidak menyenangkan. Maka diperbaikilah respons tersebut, membuat keputusan-keputusan baru, mengeksplorasi tata cara baru yang sebelumnya belum kepikiran, belajar hal-hal baru, mengeksekusi hal-hal baru, ternyata hasilnya bisa sesuai dengan keinginan, bisa tidak sesuai dengan keinginan. Tapi bisa kebayang nggak sih Bapak Ibu, kalau kejadiannya tidak menyenangkan, respons kita ambiar, ya jelas, hasilnya pasti ambiar. Nah, si high class response hadir untuk apa? Untuk menjaga hasil. Supaya apa? Hasilnya itu supaya quality of life kita semakin lama semakin naik. Ingat ya, quality of life nanti kalau kita belajar bareng, bukan cuma finansial, tapi juga ada spiritual, ada intelektual, ada sosial, kesehatan, keluarga, baru finansial. gimana ngejagain QOL? QOL itu dijaga dengan quality of response yang terbaik. Di situ, high class response hadir untuk Indonesia, untuk kita semuanya. Thank you, Om Prima. Masya Allah. Masya Allah, hari. Ya, seperti itu teman-teman ya, ini banyak yang kayaknya ada beberapa orang yang baru ketemu, Kang. Dan ada beberapa orang juga yang ternyata, Kang, saya baru ketemu online aja ini sama Kang Hari ini, belum pernah ketemu offline. Senang ketemu dengan Anda di online, dan mudah-mudahan bisa offline, guys. Mudah-mudahan suatu saat ya, kita bisa ngadain kelas-kelas HCR ini secara offline nih, Kang. Kang Hari, Kaoci udah standby juga, ini dari tadi, ini ternyata nih, Masya Allah, Kaoci. Dari setengah delapan nih, Kaoci nih, udah hadir, Kang. Dan teman-teman dari Indonesia, timur Indonesia nih, kayaknya lumayan banyak juga nih. Saya lihat tadi ada Gorontalo, Goa, Makassar, dan sekitarnya. Oke, Kang Hari, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa yang jahat juga, Kang. Bangga. Langsung ya. Langsung aja ya. Bukannya HCR itu dulu, ini dipakai di corporate, Kang. Bukannya kita itu dulu fokusnya di corporate nih, HCR nih, di high performance dulu, kita masih high performance ya. Tapi sekarang kok jadi banyaknya di kelas publik untuk umum gitu. Apakah emang ini dibutuhi juga untuk umum, Kang, selain di corporate nih? Oke. Dulu high performance dipakai di corporate-corporate. Sekarang juga insya Allah masih tetap dipakai di corporate-corporate. Namun waktu yang sangat, apa ya, yang sangat luang diberikan oleh Allah kepada kita nih, para penjaga, penggawa, atau pendeliver high performance. dengan banyaknya di rumah, dengan banyaknya kita nge-zoom secara online, maka insya Allah ini adalah saat kita untuk mengambil insight, kalau kata Kao Chima. Untuk mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Sekarang, high performance kita publikasikan untuk umum. Kenapa? Karena yang perlu untuk mampu mengolah respons dalam menghadapi kejadian, itu bukan cuma corporate. Setuju apa? Setuju banget guys. Tetapi, sekarang ini semuanya butuh mengelola responsnya. Semuanya orang-orang itu sekarang butuh mengelola responsnya. Sekolah. Dan para gurunya. Butuh apa? Butuh banget. Anak-anak sekolah juga butuh banget nih. Insya Allah nanti ada. Para tenaga kesehatan butuh atau butuh banget bagaimana mengelola responsnya. Butuh banget. Teman-teman semuanya, pebisnis butuh apa butuh banget? Butuh banget. Butuh banget. Ibu rumah tangga butuh apa butuh banget mengelola respons, Bu? butuh banget. Butuh banget kan. Aduh, sekarang itu senggol bacok. Dulu, bukankah ibu-ibu menginginkan suaminya ada di rumah? Sering untuk di rumah. Tapi sekarang, ternyata ngegemesin melihat muka suami terus-terusan. ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga juga membutuhkan high class response. Saya membutuhkan juga partner yang semakin banyak untuk berkolaborasi membangun Indonesia yang high class response. Gak bisa cakep sendirian, gak bisa keren sendirian, gak bisa. Membangun anak aja butuh sekampung. Ini pengen ngebangun bangsa. ya butuh berbagai macam dukungan dari semua orang. Ada Bu Haris Satipa dari Wahda Islamia. Ada K.O.C. dari Insight Indonesia. Ada Mas Prastia Embrata dari Jakarta. Teman-teman semuanya. Semuanya ngapain di high class response berkolaborasi untuk membumikan nilai-nilai high class response di kehidupan kita sehari-hari. Ada Bu Haris Satipa dari Wahda Islamia. Alhamdulillah. Gitu. Om Prima lagi ngecek yang di Youtube ya. Alhamdulillah. Jadi kenapa sekarang dipublikasikan untuk publik? Ya this is the moment. This is the time. Selalu ada momentum untuk jadi pemicunya. Selama ini kita berpikir oh ini buat korporat. Eh enak gak sih buat korporat Om Prima? Enak. Enak. Enak banget. ngisi di korporat cebret. Kak Oji tau banget. Di korporat sekali ngisi dua jam sekian puluh juta. Satu hari dua hari sekian puluh juta. Di publik enak apa enak banget? Di publik Masya Allah gak ada training yang seperti ini. Free, 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 free. Ditanyain sama korporat kok sekarang banyak free-nya. Ya gak jadi masalah. Kenapa tidak? Di publik enak? Dinikmati. Dinikmati insya Allah. Kenapa? Karena mendapatkan sokongan spirit dari banyak orang itu rasanya luar biasa. Gitu Om Prima. Yuk kita buka lagi selain yang dari Japri-Japri ada sudah banyak ini di kolom chat. ada yang menanya juga nih Bismillah izin bertanya Kang boleh diceritain gak Kang pengalaman atau kisah hidup Kang Hari yang menjadi asal mula beliau menemukan HCR. Masya Allah ini panjang. Bisa habis sampai jam 9 sendiri. Ini bisa satu sesi sendiri ya Kang ini Kang ceritain ini. Oke Bismillah ini tadi malam kita bahas. Teman-teman sebuah modul itu kalau untuk si pembuatnya harus membuat modul itu menjadi modul yang berkelas dan berkualitas. Apa modul berkualitas? Berkualitas artinya modul itu teruji. Siapa yang menguji modul tersebut? Dirinya sendiri. Ini modul bukan asal comot. Kebanyakan sekarang menyedihkannya di ilmu yang serba sekarang ini freemium ilmunya free di mana-mana banyak orang-orang yang comot ini comot ini dikasihin. Sayang banget. Nggak bisa kayak gitu. Setiap modul itu perlu diuji sehingga dia bisa disebut sebagai modul yang berkualitas. Teruji modulnya di mana terujinya? Di diri sendiri. Tapi juga nggak cukup berkualitas. Modul tersebut juga harus berkelas. Apa maksudnya modul yang berkelas? Modul yang berkelas adalah modul tersebut menjadi solusi. Solusi buat siapa? Buat banyak orang. Buat permasalahan banyak orang. Pertanyaan yang tadi Kang Hari ceritain dong ini nanti mudah-mudahan buat para guru buat para dosen ketika membangun sebuah modul buat para trainer yang juga hadir saya ngajakin yuk buat modul yang berkualitas dan berkelas. Artinya apa? Sederhana aja kok. Teruji dan punya solusi. Nah Kang Hari ceritain dong kenapa HCR bisa hadir. Teman-teman semuanya HCR itu hadir karena hasil dari ujian. Saya terlahir di keluarga yang alhamdulillah membahagiakan. Ayah saya TKI di kapal pesian. Beliau bekerja di kapal pesian. Jadi saya dibesarkan oleh ibu saya dalam banyak waktu. Tapi apakah saya tidak sama sekali? Saya tidak tidak sama sekali. Saya punya ayah dan ayah saya hadir. Bisa dibayangkan hadirnya dengan surat itu kalau misalkan dikirim sekarang kalau pakai kilat nyampainya 10 hari. Zaman kita dulu ya kan? Zaman kita. Zaman saya maksudnya. Kang, ini pop-up hadir loh Kang. Serius. Dia dari CWI Day loh ini. Dia lagi liburan. Serius kan? Ini pop-up hadir loh. Apa perlu kita undang nih? Jangan-jangan. Pemvalidasi. Oke. Jadi saya dibesarkan dengan keluarga yang Alhamdulillah yang penuh cinta juga. Alhamdulillah dinikmati banget. Tapi 97 96 lah ayah saya ini jadi trendsetter. Kan 97 Indonesia bangkrut gitu. Indonesia bukan bangkrut. Indonesia krisis moneter. Nah 96 kita duluan. Alhamdulillah ya. Ayah saya jadi trendsetter kebangkrutan. Lantas sampai 2007 2007 ini adalah darkest hour buat kita. saya rasain ini sebagai darkest hour. Pada saat itu saya pengen kuliah jangankan kuliah sekolah aja SMA aja susah untuk bayar SPP. Ini ada ayah saya. Dan ini tuh terjadi sampai adik saya yang bungsu. Yang beda usianya itu berapa belas tahun ya sama Hadi ya. Ini darkest hour banget. Teman-teman semuanya 96 sampai 2007. bisnis untung dikit ruginya banyak. Sampai 2007 kami pindah ayah saya pindah rumah ke rumah yang kontrakan. Kita pindah ke rumah kontrakan dan di 2008 itu ayah saya Alhamdulillah masih ketipu juga sama seseorang. Jadi udah pindah ke rumah kontrakan nggak punya uang masih ketipu lagi. Luar biasa banget. Pada saat itu saya merasa itu darkest hour banget. itu waktu tergerak. Saya marah sama Tuhan. Saya berdauhan diri sama Tuhan. Sama ayah saya juga punya api dalam sekam, punya duri dalam daging, apapun itu namanya. Komunikasi kami terlompak di luar oke-oke aja tapi di dalam kayaknya gimana gitu. Tapi di 2008 saya menemukan sebuah kunci. 2008 saya menemukan sebuah kunci. Ternyata selama ini kita salah merasa. Dari 96 sampai 2007 ketika saya menceritakan kepedihan-kepedihan keluarga saya dan saya melihat orang lain menangis karena kepedihan yang saya ceritakan saya bahagia. Padahal yang muncul selanjutnya adalah kepedihan-kepedihan selanjutnya. 2008 saya switch. Switch apa? Switch kata-kata. saya switch cerita. Saya switch program di kepala saya. Saya switch semuanya. Saya aplikasikan buku yang dibeli oleh ayah saya Seven Habits karena ayah saya pada saat itu lagi tegang barangkali lagi stres jadi Seven Habits yang gak kebaca dibaca oleh saya. Dan itu sangat saya syukuri banget. Itu menopang kehidupan saya. Teman-teman semuanya dari 2008 sampai 2014 kehidupan saya kalau bumi dan langit lebay gak sih? Tapi signifikan berubah. Dan 2014 saya pengen banget gak balik lagi ke seperti itu dijagainlah ke 2020. Teman-teman semuanya 2014-2020 inilah high class response terbentuk. 2008 sampai 2014 disinilah high class response terdesain. Jadi balik lagi ini teruji gak? Teruji untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk saya secara personal. Ketika didesain high class response gak bisa cerita hari sendiri. Maka saya kumpulkan kumpulkan apa? Kumpulkan teori-teori. Kumpulkan basic-basic. Kumpulkan riset. Kumpulkan segala macam sampai akhirnya high class response ini jadi. high class response berkualitas tapi gak akan dipakai kalau gak punya kelas. Gak berkelas. Maka high class response gak cukup lagi tentang aku. High class response sudah harus menggeser paradigma-nya dari aku menjadi kita. Gitu Om Prima. Mudah-mudahan menjawab ya teman-teman semuanya. Eh tunggu sebentar ini tanya dulu dong sama teman-teman ini tanya jawab yang kayak gini apakah ngasih insight buat teman-teman semuanya. Oke. Yuk boleh sambil di-share ya. Yes. Oke. Ya kasih banget Kang. Banget Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Leni insightful Kang. Alhamdulillah. Dingin. Ya. Alhamdulillah. Ya ini disampaikan di high class response teman-teman Anda gak sendirian? When you have problems everybody has problem. semua orang punya masalah. Tapi kebanyakan dari kita menyalahpahami masalah yang kita punya sehingga kita tetap berkubang di dalamnya. Masalah itu yang datang sama kita itu kejadian. Itu kejadian. Itu event. Gimana si masalah tersebut bisa jadi hasil bisa jadi gak dipandang musibah tapi bisa jadi berkah itu tergantung respons yang kita berikan. Gitu. Dan Kang Ary memformulasikan itu berarti ya ketika sebelumnya merasa dari sisi kata-kata yang negatif kemudian merubah itu dan kemudian ada hal yang positif yang berubah juga akhirnya ini gak hanya buat Kang Ary aja berarti kan berlaku gitu ya. Kang Ary coba validasi itu ke beberapa orang di beberapa alumni training kita yang sebelumnya kan kita adain penelitian kecil-kecilan di training kita ya di para alumni dan ternyata tolak tolaknya sama gitu. Itu mungkin yang menjadi dasar dijadikannya Kang Ary HCR ini gitu ya. Iya. Insya Allah. Kang Ary kasih contoh dong. Sebentar Om Prima ini penting banget ini harus ngasih contoh supaya kita jadi relate supaya kita jadi mudah dikunyah dan jadi realistis. Kang Ary kasih contoh dong teman-teman semuanya misalkan krisis krisis ini lagi jadi contoh buat semua orang. krisis ini dianggap musibah karena kita kehilangan banyak materi di sini. Kita kehilangan omset. Kami sendiri sebagai orang yang pengusaha banyak kehilangan omset. Kita dapat cancelan training pernah satu hari enam training di cancel lebih dari sekian ratus juta. Om Prima stres pada saat itu. Saya juga tegang tapi kan di depan Om Prima harus gagah kelihatannya. Jadi ini krisis ini adalah contoh betapa banyak krisis yang ada di hadapan kita kita jadikan ini permasalahan yang berlarut. Teman-teman benar banget krisis ini masalah. Masalah buat saya masalah buat Anda masalah buat kita karena satu semuanya jadi serba tidak jelas. Semuanya berubah dengan cepat. Semuanya ngebuat kita jadi disorientasi yang tadinya pengen ke aku pengen 2020 pengen buat ini 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 tapi karena krisis di bulan Maret kayaknya gak mungkin kayaknya harus dimundurkan kayaknya harus diubah. Disorientasi krisis ini bisa membuat kekalutan emosi semakin lama semakin berat. Ini krisis ini contoh sahabat-sahabat semuanya. Tapi apakah benar semua orang yang menghadapi krisis di luar dirinya membawa krisis itu ke dalam dirinya? Enggak semuanya. Ada orang yang kemudian ketika merasakan ada krisis di luar setelah beberapa saat dia stress dulu sedikit bingung dulu sedikit terus dia menerima acceptance itu krisis kemudian dia berpikir hei apa yang perlu aku lakukan? Teman-teman online meeting kita seperti ini ini adalah contoh real dan mudah-mudahan dekat. Tadinya kita berpikir aduh selama ini kan bisa dimanfaatkan oleh korporat tapi kalau misalkan korporat sekarang lagi off lagi stop apa yang perlu dilakukan? Karena untuk seorang trainer lembaga pengembangan kepribadian teman-teman semuanya berbagi itu udah jadi seperti nafas yang kalau dia hirup nafas itu harus dikeluarkan nah ini kita sesek gak bisa ngeluarin sesuatu maka high class respond.id hadir untuk apa? untuk menjawab tantangan dan krisis yang ada di hadapan kita gitu itu contoh yang paling real kebangkrutan sahabat-sahabat semuanya itu contoh nyata langsung ya ya kebangkrutan yang sekarang dialami oleh banyak orang turunnya omset dijualnya mobil dijualnya rumah dijualnya aset untuk bertahan si perusahaannya untuk bertahan kehidupan keluarganya mungkin kita kehilangan materi guys kehilangan materi tapi kalau kita nge-high class response materi bisa hilang tapi mastery kita dapetin dan yang paling hebat di saat krisis ini apa yang bisa kita dapatkan personal mastery bagaimana kita jadi menguasai diri kita seutuhnya menguasai diri kita seutuhnya dari mana? dari kembali mengenali diri kita seutuhnya kalau kita mengenali diri kita seutuhnya kita paham diri kita seutuhnya maka pemahaman itu akan memunculkan yang namanya leadership dari diri kita contoh lagi itu barusan kakak materi bisa hilang tapi kalau kita belajar high class response kita akan muncul yang namanya mastery penguasaan dan kalau udah ada penguasaan kita punya penguasaan maka materi nanti ikutin sendiri jangan khawatir justru belajarlah personal mastery itu kayak gimana om Rima udah kayak marioto gue aja itu itu wariasa siap Kang Hari jadi seperti itu teman-teman ini perjalanan yang cukup panjang saya bersama Kang Hari udah beberapa tahun terakhir ini dan melihat banget bahwa emang Kang Hari fokus banget ini ngembangin modul ini sehingga sekarang jadi satu modul yang utuh dan firm banget ini bisa fit dibawah ke industri masuk kemudian ke korporasi masuk dan dibawah ke personal juga masuk makanya ini kita bawa sekarang ke beberapa kancah yang jauh lebih luas lagi nih ada untuk pendidik nah omong-omong untuk pendidikan ini ada beberapa ada yang nanya juga Kang mohon maaf saya tanya Kang pengen tanya Kang Hari apa peran HCR dalam membantu teman-teman pendidik maklum nih saya baru ikutan Kang Hari masya Allah bagaimana HCR bisa membantu teman-teman pendidikan setelah tadi kita udah di korporasi di industri di beberapa perusahaan-perusahaan nah sekarang bagaimana ini bisa terapkan di pendidikan oke terima kasih untuk yang bertanya amazing banget Pak Abdul Halim Kang yang nanya Pak Abdul Halim Masya Allah makasih Pak Abdul Halim Kang Prima langsung dicari pertanyaan berikutnya karena kita akan faster geraknya supaya banyak pertanyaan yang terjawab Pak Abdul Halim HCR untuk pendidik itu hadir setelah saya membuat HCR batch 4 untuk HCR batch 4 di HCR batch 4 kita mengadakan yang namanya outbreak breakout room jadi saya sebagai seorang trainer saya ngumpul tuh sama teman-teman ada yang dari Makassar ada yang dari Bogor kita di grup kecilkan harusnya trainer gak ikutan tapi saya ikutan di batch itu terus sahabat yang dari Makassar itu barukallah mudah-mudahan beliau nerima amal jariahnya cerita Kang Hari tadinya saya tuh gak mau ikutan high class response karena 500 ribu ini kan lumayan untuk beli sayur beberapa hari beberapa minggu bahkan untuk beli makanan tapi akhirnya kami ikutan saya tuh disitu langsung aduh ya Allah gitu ya ternyata di zaman krisis ini sekian ratus ribu untuk beberapa orang masih bisa dianggap memberatkan sementara di sisi lain saya punya anak tiga SD kelas enam kelas empat kelas satu yang semuanya itu punya challenge masing-masing untuk belajar jarak jauh gurunya punya challenge juga untuk belajar jarak jauh Masya Allah gurunya pada sabar-sabar banget luar biasa di saat itu saya melihat ya Allah apa yang bisa saya kasih buat para guru tapi kalau para guru terus diharuskan membayar sekian ratus ribu itu akan memberatkan gimana caranya ya akhirnya kita mendapatkan sponsorship untuk bisa membuat biaya itu ditekan sedemikian rupa apa yang bisa dilakukan untuk pendidik bangsa high class response ini teman-teman kita mengalami sebuah era baru yang kita gak pernah satu terpikirkan sebelumnya yang kedua gak pernah ngalamin sebelumnya makanya era baru ini harus kita song-song untuk para pendidik lewat high class response kami ajak dulu untuk bisa memaknai sesuatu karena apa sebelum kita respons itu selalu ada pemaknaan ini bukan cuma buat pendidik saja teman-teman semuanya setiap kita sebelum respons respons itu kan hadir belakangan ya ini respons respons itu hadir dari apa dari pemaknaan contoh teman-teman semuanya saya baru pindah dikasih eo kambing sekarung sama tetangga saya memaknanya kurang ajar tetangga kutu-kupret baru pindah bukannya dikasih es krim wals disebutin bukan dikasih es krim es krim tapi dikasih tei kambing kurang ajar banget respons saya langsung kesel dong sama orang tersebut pemaknaan hadir karena apa pemaknaan hadir karena pemahaman si hari memaknai si kambing eo kambing tadi jadi penghinaan karena pemahamannya eo itu kotor eo kambing itu jorok bau dan lain sebagainya kenapa pemahaman tidak hadir karena kita tidak kenal kita tidak ada pengenalan yang utuh kenapa pengenalan tidak dimiliki karena kita tidak punya ilmunya kenapa tidak punya ilmunya karena kita tidak belajar ilmunya maka apa yang diberikan high class respons untuk para pendidik ayo kita maknai kejadian yang kita punya ini dengan pemaknaan yang terbaik gimana caranya munculkan pemahaman supaya muncul pemahaman kayak gimana berikan pengenalan pengenalan hey krisis ini punya krisis ini punya cirihas krisis ini meskipun ini krisis baru tapi ternyata dari satu krisis ke krisis lain punya cirihas tidak kenal maka tidak paham tidak paham tidak memaknai tidak memaknai tidak merespons terus gimana ini ada ilmunya ayo kita belajar barang-barang ilmunya lewat apa lewat high class response so teman-teman semuanya response yang kita berikan sangat tergantung sama ini pemaknaan tergantung dari pemahaman yuk kita maknai hidup kita dengan pemaknaan yang terbaik tapi pemaknaan kan gak tiba-tiba bisa jadi makna yang terbaik kalau kita gak belajar kalau kita gak tahu ilmunya kalau kita gak kenal kalau kita gak paham tentang siapa dia kalau orang lagi pacaran responsnya selalu indah kenapa karena dimaknainya indah orang lagi pacaran itu dimaknainya indah dijemput dibilangnya cinta gak dijemput karena dia lagi mempersiapkan untuk kehidupan kami berdua hampret banget bucin teman-teman di WA katanya perhatian gak di WA sepertinya dia lagi tarik ulur pengen tahu kayak gimana aku secinta apa aku menunggu dia pemahamannya pemaknaannya itu hebat luar biasa kenapa karena dipaham pahamkan udah nikah makin kenal udah makin kenal makin paham cinta bukan lagi cinta tapi cinta yang sudah sayang di dalamnya maka kalau seharusnya pernikahan semakin lama semakin hebat semakin panjang pernikahannya pemaknaan pemaknaan kita terhadap kejadian di dalam pernikahan kita juga makin termaknai dengan baik maka sahabat-sahabat semuanya bukan cuma untuk guru untuk semuanya apa sih yang diajarin di HCR pemaknaan pemaknaan hadirnya dari mana dari belajar belajar apa belajar tentang ruang yang sangat luas ruang yang terhambat dalam apa itu diri sendiri belajar apa belajar intrapersonal skills kalau intrapersonal skillsnya bagus teman-teman semuanya dia akan punya awareness yang bagus kalau awarenessnya bagus dia akan punya self disclosure yang bagus close itu tertutup disclose terbuka orang-orang yang punya pemaknaan kejadian yang bagus pembelajaran yang bagus self awarenessnya akan nyala dia akan sadar diri maka dia akan muncul self disclosure teman-teman ketika dia self disclose membuka dirinya maka pembukaan dirinya bisa diterima oleh orang banyak diterima oleh halayak pada saat itulah kita nanti belajar interpersonal skills bagaimana mungkin seseorang bisa hebat interpersonal skillsnya hubungannya dengan orang lain kalau intrapersonal skillsnya error dia gak kenal siapa dirinya terus dia pengen dirinya diikutin sama orang lain iya gak bisa orang pesan-pesan yang disampaikan pesan-pesan baik yang disampaikan dari dalam dirinya aja dia gak ikutin mas prastia embrata guru saya selalu bilang katanya muda ayat katanya pengen diet ketemu gorengan kok dihajar aduh kalau ketemu tahu goreng aku gak bisa tahu bulat digoreng gak bisa nahan tahu bulat itu interpersonalnya gak beres bagaimana mungkin ajakan-ajakan kebaikan dari dalam diri kita abaikan sementara kita pengen mengajak kepada keluarga kita tentang hal yang menurut kita baik terus kita jadi marah karena kita diabaikan lawong kita aja mengabaikan pesan-pesan baik dari dalam diri kita bagaimana orang mau mendengarkan kita sementara kita gak dengerin diri sendiri sendiri kenapa kenapa kita gak dengerin karena kita ternyata belum kenal siapa diri kita panjang ternyata kan sebelum resumen itu panjang banget oke om prima ini sendirian bertugas apakah bisa melihat pertanyaan-pertanyaannya dan lain sebagainya teman-teman yang di youtube ini saya lihat ada beberapa orang juga yang di youtube yuk sambil ditulis juga ya kalau ada pertanyaan nanti saya bacakan juga kang ada pertanyaan selanjutnya dari mas Doni Irawan kang hari bagaimana cara melatih respon agar lebih produktif mas Doni Irawan kang baik bismillah bagaimana cara melatih respon supaya lebih produktif teman-teman semuanya balik lagi apa artinya produktivitas buat kita jadi ini sangat berkaitan banget pertama cari makna produktivitas mas Doni produktif itu apa ini kalau jumlahnya jumlah apa namanya waktunya panjang masya Allah kita bisa ngobrol tapi kita bisa ngobrol produktif itu apa artinya kenapa penting sih jadi orang yang produktif ini perlu ditanyakan karena dari kenapa penting kita akan ketemu motif kalau kita udah ketemu motif kita akan dapat action kita bisa action motif and action inilah yang sering disatukan kalau kata orang boleh jadi motivation motivation ini gak ada urusannya sama motivator karena motivation ini harusnya munculnya dari dalam ketika kita menemukan big why atau strong why gitu jadi kenapa penting jadi produktif setelah kita menemukan apa makna produktif yang pasti beda-beda buat kita kita temukan kenapa sih penting jadi produktif kan hari kenapa kalau ini saya ngambil contoh sendiri ya om prima kenapa sih penting kan hari buat jadi produktif karena produktivitas itu menunjukkan kita hidup saya hidup kalau saya udah gak produktif ada sih si hari keseharian keseharian dia masih ada di rumahnya di rumah terus keseharian dia masih ada di satu ruang training ke ruang training yang lain tapi dia gak produktif dia cuma mengulang-ulang aja modulnya yang lama HCRnya gak pernah berubah teman-teman semuanya itu bisa jadi si hari dibilang mati pada saat hidupnya bahkan mati ketika dari masih hidup kenapa dia kerja tapi dia gak produktif dia kerja tapi dia gak berkarya kenapa karena si Kang Hari bilang produktif itu artinya dia menghasilkan karya bukan hanya sedap sibuk ya capeknya dapet tapi gak berkarya ini kan ngerti Kang Hari udah berapa tahun jadi trainer saya udah jadi trainer 13 tahun oke 13 tahun itu Kang Hari 13 tahun yang Kang Hari benar-benar berkarya 13 tahun ataukah sebetulnya Kang Hari jadi trainer satu tahun tapi dikali 13 produktifitasnya gak nambah gitu-gitu aja kehidupannya gak berubah orang yang terpapar high class responnya juga jumlahnya gak jadi bertambah sahabat-sahabat ini jadi ini jadi big why untuk saya kenapa harus produktif karena kalau gak produktif saya menganggap diri saya mati apa yang diartikan dari produktivitas oleh seorang hari karya jadi gimana supaya saya bisa produktif tanyain apa makna produktif kenapa itu penting buat Anda kalau gak penting-penting amat kita gak akan fokus untuk ngejar itu tapi kalau kita menganggap sesuatu hal yang penting pasti kita jadi keluar Kang Hari aku tuh punya keluarga dan kalau aku gak produktif maka keluarga aku terabaikan salah gak kalau mikir kayak gitu gak salah karena keluarga itu adalah motif yang ngebuat kita jadi action alias motivation gitu guys bungkus ini pengen ngeliat wajah umat masih pada nonton ini om prima masih kan masya Allah ini 238 orang Kang Masya Allah terima kasih ya sudah hadir Alhamdulillah hadir Alhamdulillah hadir Masya Allah thank you teman-teman mudah-mudahan tidak puas di kelas yang sekarang yang pendek-pendek ini karena nanti si yang jawaban saya yang pendek-pendek yang pertanyaan kita random jawabannya juga random akan dijahit di kelas hari Senin dan hari Selasa bersama saya dan Kak Oci gimana sih kita memasteri personality kita kita menjadi master of our self kita jadi penguasa atas diri kita kita tidak dikuasai oleh diri kita kebanyakan kita ini dikuasai oleh diri bukan menguasai diri kita dikuasai oleh masalah bukan menguasai masalah na'udzubillah nanti hari Senin dan hari Selasa Insya Allah 26 dan 27 oke begitu sip lanjut ya Kang ini masih banyak nih ada dari mas Ilham di mas Nur Singgi pertanyaannya Assalamualaikum Kang Assalamualaikum hari ini bertanya gimana cara orang tua akan mendidik akan dan amalan rahasia apa yang Kang hari lakukan sehingga akan bisa memiliki kepribadian yang sangat luar biasa dan bisa terwujud kelas training yang hebat kita bongkar nih Kang hari ini teman-teman kita bongkar nih apa nih kepribadian yang baik itu mudah-mudahan dipandang baik oleh Anda yang tidak mengenal saya secara dekat juga dipandang baik oleh istri saya yang mengenal saya secara dekat bahkan bisa jadi lebih mengenal saya dibanding diri saya kepribadian baik itu juga mudah-mudahan diakui oleh saya sendiri sebagai orang yang tadi dibilang punya kepribadian baik ini berat banget Masya Allah ayah saya masih ada gak ya Om Prim Pak Rahmat masih ada gak biar dia yang ngejawab ada nih Assalamualaikum Bapak yang masih hadir nih Bapak nih jadi teman-teman ayahnya Kang hari nih hadir juga di tengah-tengah kita nih mudah-mudahan bisa ikut bergabung dan langsung kita validasi nih Assalamualaikum Bapak kalau bisa bersuara bersuara lah ya oke nanti sama Om Prima dilihat oke siap kalau saya bisa unmute dirinya saya dibesarkan kayak gimana saya dibesarkan sama seperti Anda dibesarkan Insya Allah pembedanya adalah pembedanya adalah kita pernah punya krisis yang krisis itu pada masanya membuat diri saya sedih banget luar biasa krisis itu pada masanya membuat saya enak banget saya benci banget tapi kalau sekarang itu jadi hal yang sangat disyukuri Rabbi Alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih atas krisis yang telah kau berikan dulu dulunya apakah happy enggak kalau sekarang Anda kan sekarang lagi rame tuh ya teman-teman sekarang lagi rame banget ada orang debt collector salah sasaran ada debt collector dihajar sama orang banyak sekomplek ada debt collector yang apa-apa dulu debt collector hadap-hadapan sama hari firmansyah seorang anak mahasiswa ayahnya lagi di luar negeri nagihnya ke orang tuanya mama saya kasihan lah kalau harus ngurusin yang kayak gitu semua adik saya masih tiga masih kecil-kecil jadi dihadapin sama hari firmansyah dulu ada sesuatu yang sangat unik banget ini contoh yang menanya siapa Kang Ilham Mas Ilham ini contoh saya bangga banget ngebayarin kartu kredit orang tua saya bahagia banget saya telepon sama bang itu boy kartu kredit kartu kredit mak gue udah kebayar jangan lagi lu nagih-nagih asem banget rasain lu gak akan bisa nagih-nagih gue oh kan darah muda ya darah muda reaktif tau gak ketika saya ditanyain nomor berapa yang anda bayar nomor sekian 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 nomornya oh itu mungkin sudah terbayar tapi sebetulnya ada yang jauh lebih besar Pak Hari dianggapnya dulu bapak-bapak ini nomor sekian 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 puluh juta dan itu belum terbayar mak tadinya mau bangga malah ngebuka kartu kredit yang lama yang belum terbayar ditagi lagi sama dep kolektor jadi kartu kredit lain Kang ya kartu kreditnya ada beberapa itu kartu kredit untuk ya nutupin satu jangan urusan sama kredit itu yang membesarkan saya itu yang mendidik saya kesedihan demi kesedihan teman-teman semuanya Alhamdulillah dulu sempat dipesantrenin sama orang tua saya saya pernah berkeinginan ngebom sebuah bank tau gak karena di bank tersebut saya harus berhadapan saya harus menandatangani bahwa saya ingin membayar tapi saya tidak mau membayar dan taukah Anda saya dihadapkan oleh siapa di lantai yang paling atas dari bank tersebut itu ada satu lantai untuk nasabah-nasabah yang bermasalah dan yang menerima nasabah-nasabah yang bermasalah itu wanita-wanita cantik yang berpakaian yang waduh rambutnya merah-merah kayak gitu dan disitu kami nasabah-nasabah besar itu dijatuhkan harga dirinya masa gak bisa bayar Anda laki-laki loh gak punya harga diri segitunya Anda mempertahankan keluarga Anda katanya sayang sama ibu Anda tapi kenapa gak bisa ngusahain sampai Anda bilang Anda gak bisa bayar ada treatment yang seperti itu dicabik-cabik harga diri kita supaya kita marah dan kemudian kita usaha dan membayar itu motivasi yang sangat hebat dulu sekarang anggapnya motivasi sangat hebat dulu jadi saya ngajak teman-teman semuanya kalau Anda sekarang ngerasa jatuh kalau Anda sekarang lagi ngerasa kalut kalau Anda sekarang lagi ngerasa not good shape lagi gak bagus kehidupannya saya ngajak terus bergerak terus bergerak teman-teman semuanya Mas Andra di dalam Design Hope menceritakan satu hal yang sangat indah banget seseorang yang punya harapan ada tiga di dalam dirinya dia punya goals directed thinking goals directed thinking pikirannya mendirect dia nge-guidance dia goals directed thinking fokus sama goals krisis bisa mendisorientasikan kita tapi kalau kita punya goals maka si goals itu mendirect kita Anda menggoos duniawi menggoos ukrawi emang gak goals yang paling tinggi mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala tapi dengan cara apa selama Anda hidup itu mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencapai ridho keluarga dengan membahagiakan pasangan dengan membahagiakan anak-anak fokus sama itu tapi goals directed thinking aja gak cukup kita punya yang namanya pathways thinking pathways thinking itu apa kita ini jadi orang yang selalu bertanya sama diri kita Tuhan temani aku lebih kawani aku habis ini apa ya Allah habis ini apa ya Allah habis ini apa lagi yang harus aku lakukan makanya di dalam high class response diajarin what's new what's next what's the better what's new what's next what's the better itu untuk mengajarkan kita supaya kita selalu mencari jalan-jalan alternatif baru untuk apa untuk nyampe ke goals kita sahabat-sahabat semuanya tapi pathways thinking aja yang gak cukup pathways thinking gak pake goals directed thinking itu akan ngawur jalannya kemana-mana kita jadi bekerja tapi gak berkarya kita bekerja tapi melelahkan kita bekerja untuk apa sih anda ngajar di Al-Hikmah 50 orang sekarang hadir dari Al-Hikmah dokter Gerin habis-habisan all out mbak Mona mbak Sintia ustadz Gatot untuk bisa memberikan yang terbaik untuk para gurunya ada orang yang punya goals terhadap orang lain tapi kita punya gak goals untuk diri kita sendiri goals directed thinking pathways thinking perlu kita punya yang ketiga akan melengkapi kita menjadi seorang yang penuh harapan apaan teman-teman semuanya kita punya agency thinking agency thinking itu apa menyebutkan bahwa diri kita worth bahwa diri kita layak ya Allah saya layak untuk mendapatkan yang terbaik yang engkau janjikan di dunia dan di akhirat makanya ada doa itu doa optimis luar biasa kenapa agency thinking bahwa kita worth untuk bisa setara sama orang-orang berada di atas rata-rata nah sahabat-sahabat semuanya ini nyambung gak ya sama pertanyaannya kepanjangan gak ya dari cara gak didik sampai ke situ jadi si krisis yang saya alami dari tahun 2007 sampai tahun maaf dari tahun 97 sampai 2007 mengajarkan itu goals directed thinking pathways thinking agency thinking percaya atau tidak ketika dulu kuliah ada satu jalan yang saya tuh harus ganti angkot tapi karena gak punya uang untuk ganti angkot dan kalau ganti angkot itu mahal maka saya selalu jalan di jalan kaki di antara si ganti angkot itu supaya ngirit kalau anda yang orang Bandung anda tahu Tamblong ya Tamblong itu yang ada ujungnya itu yang patung setak patung persik di patung persik itu gak boleh ada polisi gak boleh ada peluit soalnya kalau di ada polisi nanti patungnya nenang bolanya orang-orang gak ngerti sudah lah ya busis Arianti jadi mikir apa itu maksudnya oke jadi gini ada satu ruas jalan jalan Tamblong itu lumayan lah sekitaran 800 sampai 1 km teman-teman saya selalu melakukan ini apa tepuk tangan tolong jangan disyubahatkan dulu ini tepuk tangan ini tepuk tangan untuk diri sendiri saya tepuk tangan sambil jalan tepuk tangan terus saya bilang kamu bisa kamu bisa kamu bisa kamu bisa itu kuliah dan karena kuliahnya panjang gak lulus-lulus maka afirmasi itu juga jadi panjang kamu bisa kamu bisa saya gak ngerti itu namanya afirmasi tapi ternyata itu namanya afirmasi dan itu agensi thinking menganggap diri anda mampu worth it krisis sekarang mampukah kita melewatinya susah kan orang tua murid asam mereka tuh gak ngerti apa-apa yang aku lakukan untuk murid-murid menyiapkan bahan ajar buat besok bukan lagi menyiapkan bahan bajar buat besok menyiapkan materi untuk satu bulan supaya relate sama satu minggu ke minggu lainnya terus lagi di kelas itu zoom itu kayak gimana di kelas google meet itu kayak gimana sama anak ini orang tua murid taunya ini cuma komplain susah kan buat survive di jaman kayak begini memang susah tapi jangan sampai kehilangan agency thinking apa itu bilang sama diri saya yakin saya mampu dan saya pantas masya Allah itu yang dididik ini kan ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih ada dari mas atau mbak ya Yukiko oh Yukiko dari Jepang bagaimana mau merespon yang baik bila tiba-tiba dapat kejadiannya yang buruk terus dan gak terduga kita gak bisa berpikir jernih ini kan ini gak sih yang terbaik tapi kalau misalkan dikasih yang buruk dan gak terduga biasanya gak berpikir jernih gimana caranya kalau yang buruk dan tidak terduga itu kejadiannya cuma satu kali itu kita bisa anggap kebetulan tapi kalau kejadian buruk dan tidak terduga itu terus menerus itu artinya udah jadi pola dan siapa yang ngebuat pola yang ngebuat pola adalah kita bukan orang lain makanya di dalam prinsip pahaya kelas respons yang pertama apapun kejadiannya maaf 100% hidup kita di tangan kita sendiri termasuk apa kejadian-kejadian yang menimpa kita itu adalah hasil undangan kita sendiri jadi kalau kejadiannya buruk terus kejadiannya tidak terduga terus yuk kita perbaiki polanya jangan-jangan kita ini ada di kuadran yang memang kita ini senang banget menerjain hal-hal yang mendesak dan penting kan kuadran itu ada empat ini pertanyaan di guru juga sama ini belum saya jawab oke sharing screen bismillah terima kasih setuju banget sama sharing kang hari karena saya mengalami itu terima kasih terus lagi ada yang adik kelas dari Polban juga masya Allah luar biasa terima kasih jadi gini ini ada kuadran maaf kalau kurang bagus gambarnya ada kejadian ada hal-hal yang penting dan mendesak penting mendesak ada kejadian yang penting tapi tidak mendesak ada kejadian yang tidak penting tapi mendesak ada yang kejadian tidak penting tidak mendesak teman-teman semuanya yuk jawab dulu yang perlu kita kerjakan yang mana yang penting dan mendesak yang penting dan tidak mendesak PM 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 teman-teman semuanya banyak dari kita bilang yang perlu kita kerjakan adalah yang penting dan mendesak sekarang membuat rencana pembelajaran rencana pembelajaran membuat maaf membuat kurikulum ini contoh ya bukan panahnya salah membuat kurikulum penting gak penting penting mendesak gak tidak tidak membuat kurikulum itu penting tapi mendesak gak enggak lawak pakai kurikulum yang tahun lalu juga masih bisa kok masih survive rencana pembelajaran untuk besok penting gak atau untuk satu minggu atau untuk satu bulan penting mendesak gak lawak kita pakai yang bulan lalu juga kita bisa kok justru karena ini penting tapi tidak mendesak maka yang inilah yang harus kita lakukan contoh silaturahmi silaturahmi penting bu e bu nikmah silaturahmi penting penting mendesak gak tidak tergantung situasi tergantung situasi tapi kebanyakan mendesak gak tidak 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 mendesak silaturahmi itu penting tapi tidak mendesak justru karena silaturahmi itu penting dan tidak mendesak maka lakukan kebanyakan dari kita kita terjebak penting mendesak penting mendesak penting mendesak akhirnya apa kita capek hidupnya karena kita ini jadi kemadam kebakaran ada masalah apa pak tolong beresin ini penting dan mendesak harus segera dibereskan beresin kang hari ini tolong yang disitu itu harus udah lama banget gak dikerjain dan sekarang harus dijawab penting ini penting mendesak mendesak diberesin kliennya teman-teman semuanya kalau kita memilih pekerjaan yang penting mendesak penting mendesak maka hidup kita akan menjadi hidup yang menelahkan dan hidup kita selalu ada dalam krisis padahal krisisnya sendiri gak ada kita yang buat kita yang undang kenapa kita ngerjain penting dan mendesak karena kita procrastination karena kita menunda-nunda yang perlu kita kerjain yang mana yang penting tidak mendesak buat buku penting gak buat guru buat trainer penting mendesak gak penting tetapi justru karena penting dan tidak mendesak maka membuat buku itulah yang harusnya dikerjakan itu akan memudahkan kita ke depan ke depannya ke hari gimana sih ikhlas response oh ini bukunya silahkan nanti ya silahkan dibeli kalau pengen ikutan trainingnya nanti silahkan ikutan training sahabat-sahabat semuanya membangun platform asalnya buat corporate sekarang jadi buat public dan corporate penting gak penting mendesak gak enggak orang dari corporate aja hidup justru penting dan tidak mendesak itu yang dikerjakan karena kalau enggak kita hanya akan jadi budak dari waktu krisis membalas WA penting penting mendesak tergantung kalau urusan kerja penting panggilan suami penting kalau istri sudah melihat panggilan suami penting itu suami melihat panggilan istri itu sangat penting dan sangat mendesak teman-teman gini WA media sosial dibuat dengan algoritma yang sangat unik banget kalau saya WA Anda Anda sudah baca WA saya maka itu akan jadi centang biru dua betul gak dan seketika Anda tahu aduh ini sudah saya baca sudah centang biru dua kalau saya tidak balas ini nanti dianggapnya dia aku nyuekin dia maka aku balas sudah seperti itu ada lagi WA dari grup alumni SD dibalas lagi ada grup WA dari alumni TK dibalas lagi terus kapan Anda mau hidup karena kita selalu mengerjain yang penting dan mendesak jadi gimana dong Kang Hari ini penting dibalas ini penting untuk kerjaan-kerjaan beberapa titik memang kita harus mengerjakan yang penting dan mendesak tapi maksud saya jangan terus-terusan fokus di situ untuk hal-hal lain menjawab sesuatu izinkan diri Anda teman-teman semuanya untuk punya waktu khusus menjawab itu semuanya Kang Hari balik lagi nih ke pertanyaan jadi gimana dong kalau misalkan kita mau ngerespon bagus lawong yang datang yang selalu yang genting-genting yang mendesak-mendesak yang selalu tidak diharapkan yang buruk-buruk ayo ganti state kita ganti bahkan kalau kita kemarin-kemarin ini kenapa sih ini kejadian kayak gini terus kita nyalahin bisa jadi maaf bukan lagi ngomongin Anda menyalahkan orang lain saya menyalahkan orang lain kita ganti gak ada yang lain yang mengundang masalah itu datang ke saya kecuali diri saya sendiri dan kenapa masalah itu datang kepada saya terus-menerus karena saya belum menyelesaikan permasalahan itu kalau permasalahan itu sudah saya selesaikan maka kita akan naik kelas dan apakah kita setelah naik kelas gak punya masalah jangan salah Allah itu sayang sama kita Tuhan itu sayang sama kita kita dikasih masalah yang baru untuk apa untuk kita selesaikan lagi maka memahami masalah itu jadi sangat penting banget that's why high-class respon hadir gitu kakak silahkan Om Prima Masya Allah siap-siap siap-siap siap Kang hari ini waktu kita sebenarnya sudah terbatas banget sudah 21 lewat 5 ya ini tinggal beberapa menit lagi tapi buat teman-teman saya mau izin untuk menyampaikan terlebih dahulu nih bahwa kita akan ada kelas HCR personal master yang tadi sampaikan pada Kang Hari dan buat teman-teman yang ngerasa oh sayangnya ini cukup penting untuk diaplikasikan dan cukup penting untuk kita pelajari saya ngajak Anda untuk bisa hadir bersama-sama di kelas HCR personal master ini yang akan dilaksanakan di hari Senin ya Kang jadi kita akan ada hari Senin dan juga Selasa bersama Kang Hari dan juga KOT itu sebentar saya coba tampilkan ya itu 4 kali pertemuan teman-teman 4 kali pertemuan dalam 2 hari jadi perharinya ini 2 sesi perharinya jadi hari Senin 2 sesi hari Selasanya 2 sesi plus teman-teman akan mendapatkan 30 video e-course HCR ini silakan untuk didaftarkan langsung di hcr.id selasai persoan masteri kalau ada pertanyaan yang masih belum saya belum terjawab boleh nanti ditanyakan juga dan kita punya waktu yang meluasa banget karena di sana kita akan ada kelas eklusif untuk mentoring ya Kang untuk para pasaran nanti bisa tanya jawab langsung disitu dan dijawab langsung oleh Kang Hari dan juga Kak Oci bagi mentor kita investasinya berapa nah ini Rp699.000 untuk normalnya ini besok nih harganya Rp699.000 tapi kalau teman-teman nanti daftar hari ini terakhir hanya di Rp499.000 aja dan untuk Anda yang daftar bertiga ini tiga orang pengen langsung yuk silakan kontak teman-teman yang lain kemudian daftar bertiga secara langsung kolektif harganya jadi Rp349.000 aja per orangnya gitu teman-teman silakan untuk bersama-sama nah ini untuk mendapatkan harga diskon ini gimana caranya Kang nah ini di kolom chat silakan gunakan kode diskon dari teman-teman aksilai kita nih yang sudah hadir dan juga mau bersamai silakan dipakai kode diskon seperti itu teman-teman informasinya nah Kang ini ada pertanyaan yang unik nih Kang ya dari Mbak Rina Mbak Rina Febriana nah Kang boleh tahu nggak Kang kenapa namanya high class response karena artinya ini bisa menenamkan kesombongan bisa jadi ujung katanya yang artinya selama tidak jadi selama tidak HCR berarti kita masih LCR low class response katanya insya Allah makasih ya Terina oke Bismillah langsung dijawab ya jadi high class response itu itu nanti akan terjawab kalau kita ikutan trainingnya it's okay banget sekarang dibocorin nggak apa-apa teman-teman semuanya jadi gini ini adalah level of response kita wah udah masuk materi nih makasih Terina udah nanya ini ya level of response kita jadi ada yang namanya basic expected desired wow itu makanya teman-teman dari Alhikmah hafal banget Assalamualaikum ke hari basic langsung udah di kayak gituin ya aduh belum apa-apa udah dikasih basic nah ada level of response yang basic yang aduh lempeng banget lurus banget flat banget ada level response yang expected ini adalah level response yang seharusnya belum bagus tapi orang udah banyak bangga level response yang seharusnya seorang yang jualan online bisa ngasih ngantar produk atau ngirim produk on time keren kagak itu expected itu seharusnya itu seharusnya Anda menerima telepon terus diterimalah telepon dari orang itu dengan penerimaan yang sangat baik Anda ramah Anda hangat Anda solutif kata Butejo yang solutif untuk customernya apakah itu keren enggak itu expected tapi banyak banget orang yang bangga Kang Hari gue nih gak pernah datang telat ke kantor gue gak pernah datang telat ke sekolah Al-Hikmah on time hey guru datang on time itu belum keren kita sebagai karyawan datang on time kita gak keren itu expected guys yang hari Alhamdulillah sebagai pebisnis saya punya database yang bagus dan bisa saya bertanggung jawabkan saya ini pebisnis yang keren pebisnis yang keren dari Hong Kong itu expected itu level respon yang kedua ada level respon yang ketiga level respon yang ketiga ini ada level respon yang desired desired itu apa sih desire itu sesuai dengan harapan customer kita happy karena ada kita yayasan happy karena ada kita para orang tua murid happy karena ada kita karyawan-karyawan kita happy karena ada kita itu level kita ciri-cirinya sudah desire sesuai dengan harapan wah ini ibu-ibu bapak-bapak Al-Hikmah langsung pada ingat nih dua tahun yang lalu si Kang Hari bilang desire nah teman-teman semuanya Karina ada lagi yang di atasnya di atasnya ini yang wall surprising wall surprising ini cirinya ada tiga what's new selalu ditanyain dalam dirinya what's new what's next what's the better 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 jadi yang tadi kalau diceritain yang pathways thinking dia terus nyari jalan dia terus nyari jalan tapi dia juga gak cukup sampai disitu ada yang di atasnya di atasnya ini unbelievable apa yang di atasnya ini dia selalu nyari jalan tapi dia selalu melibatkan Tuhan di dalamnya Rob temenin saya Rob ihdi nasir watal mustaqim Rob ridomu ridomu kamat selubi ridomu yang aku butuhkan ridomu yang aku pinta ya Allah dia selalu melibatkan Tuhan di dalamnya oke yang high class response itu yang mana yang high class response adalah dua di atas ini jadi benar kata Pak Karina kalau yang di bawah itu low class response kenapa namanya high class response karena kita reset quality of response itu berbaring lurus sama quality of life diulang-ulang terus quality of response high class response high class response high class response emang supaya high class life nantinya yang dihadapkan yang kita punya kualitas kehidupan yang high class yang high class itu bukan hey kalian makan di mana pasti kalian makan di pinggir jalan ya sorry ya kami makan di hotel Meva Mall Meva bukan yang kayak gitu enggak jangan samain high class dengan yang kayak begitu teman-teman soalnya high class response itu berbuah kepada high class quality of life itu apaan cirinya nih jadinya nanti Tehrina memutuskan apakah itu ujub apakah enggak orang-orang yang expected dan desire secara kan ini quality of life nih quality of life ini ada indikatornya ya ada secara spiritual ada secara sosial ada secara intelektual ada secara finansial kalau yang tadi cuma satu yang finansial ada keluarga dan kesehatan kita lihat nih satu aja untuk malam ini secara spiritual orang-orang yang quality of responnya basic hasil kehidupannya pasti basic ini orang yang kayak gimana ini dia adalah orang yang secara spirit zone spirit itu bukan ibadah ya spirit itu artinya kesadaran diri kesadaran dirinya zone orang-orang yang expected kesadaran dirinya kayak gimana dia sadar aku sadar perhatikan baik-baik aku sadar apa misiku aku sadar apa visi perusahaanku aku sadar apa maksud dan tujuan yayasan mengirim aku ke kelas ini aku sadar sebagai guru apa yang harus aku lakukan aku sadar goals perusahaanku apa keren guru 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 yang sadar kayak gitu hebat biasakan seharusnya 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 itu guru guru masyarakat tapi banyak gak sih guru-guru banyak gak sih pendidik yang gak sadar buat apa sebetulnya dia ada di depan kelas ngapain dia lagi bengak-bengok di depan zoomnya dan kalau kita gak sadar bahwa diri kita itu lagi mendidik anak bangsa next generation maka kita ini bisa termasuk kepada guru yang poesik maka aku sadar itu baru bagus belum keren yang desire yang desire bukan aku sadar tapi aku terlatih ini kita lagi ngomongin spiritual ya kakak masih ngomongin spiritual aku terlatih aku terlatih itu apa aku sadar potensiku dimana dan aku melatih itu makanya nanti kak kak oci akan bener-bener ngomongin aku sadar potensiku dimana aku lejitkan dengan melatih diriku supaya aktualisasi diriku keluar aku sadar aku terlatih ketika aku terlatih aku tertarbiah maka kehidupan kita akan jadi kakak yang dari Jepang tadi yang bertanya sebelumnya ketika sadar diri jadi tadi itu bukannya jelek kita itu bagus banget kenapa yang Kang Hari yang datang padaku kok buruk-buruk semua kenapa kok yang datang adalah kejadian yang tidak diduga-duga itu artinya awarenessnya lagi mulai muncul yang bahaya apaan apa-apa mau jelek mau bagus santunya aja kehidupan gak usah dipikirin nanti juga berubah sendiri nasib itu kan kadang-kadang di atas kadang-kadang di bawah kayak ban itu yang berbahaya tetapi ketika pertanyaan tadi kak Kiko kak Yukiko atau siapa tadi bertanya kenapa ya kok itu awarenessnya mulai naik nah awarenessnya mulai naik itu disini ketika beliau melanjutkan si awareness itu dengan melatih dirinya lewat lembaga lewat training satu lewat training dua lewat kualitas kehidupan lewat kualitas krisis yang ada di hadapan kita dia akan jadi terlatih dirinya jadi terlatih eh ini gak boleh aku pilih ini gak harus di respon dalam-dalam yang ini harus aku respon dengan respon yang high class itu kualitas kehidupannya desire orang-orang yang tertarbiah insya Allah punya kualitas kehidupan sesuai dengan harapannya inget sesuai dengan harapannya bukan sesuai dengan kualitas kehidupan orang lain kita membandingkan dengan Atta Halilintar kita membandingkan dengan Nikita Willy kita membandingkan dengan siapa lagi artis-artis yang baru nikah itu stress kita gak ada yang kita syukuri kita lihat high quality high quality of response yang wow surprising dan unbelievable secara spiritual orang-orang yang wow surprising mikirnya gak lagi spiritnya gak lagi tentang aku sadar aku terlatih spiritnya sudah tentang kita lo gue kita bukan logo N ya kalau logo N itu ada disini kriminal aduh oke ini mikirnya kemana-mana kita 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 apa yang bisa kita lakukan supaya al-hikmah berdiri makin kokoh memperjuangkan generasi islami makin lama makin hebat kita mikirnya komite itu gak mikirin tentang dirinya mereka sendiri komite itu memikirkan tentang kita orang tua murid para guru yayasan manajemen dan juga murid-muridnya yang sekaligus anak-anaknya mereka kita mikirnya Masya Allah pengusaha-pengusaha seharusnya mikirnya bukan aku pengusaha yang mikirnya aku pasti kejebak usahanya di ekspektif banter di desire harusnya memikirkannya tentang kita modul HCR kalau sudah berhenti di korporate aku cukup sekali training 25 juta setiap hari ada Alhamdulillah tapi gak mikir kita Indonesia butuh high class response yang unbelievable mikirnya bukan cuma kita mikirnya Allah dan kita Allah dulu Allah lagi Allah terus untuk kita Allah dulu Allah lagi terus untuk kita kita ini ngelakuin apanya yang bisa kita buat untuk para guru supaya mereka makin mencintai kualitas kehidupannya mereka makin bersyukur dengan apa yang mereka lakukan mereka makin bisa memaknai setiap detik yang mereka punya dalam hidupnya sehingga Allah makin ridha sama mereka orang-orang yang responsnya unbelievable kualitas hidupnya unbelievable karena punya pemaknaan yang juga unbelievable sekarang berapa banyak dari kita yang bekerja dengan spirit yang unbelievable kita lagi ngomongin spiritual loh dengan kesedaran diri yang unbelievable kebanyakan kita selama ini kerja ada di level yang mana spiritnya kesadaran dirinya basic expected desired wow apa unbelievable majority silahkan ditulis dulu selama ini kita bekerja udah ada di level mana ya secara spirit bangga boleh teman-teman yuk sekalian riset ya om prima sekalian riset betul siapa kira nih kalau kita menilai diri sendiri berarti ya ada di level mana kita wessi kang oh kang Arief ini ternyata insyaallah silahkan dijawab mana yang lain ekspektif oke guys kebanyakan kita ini masih basic dan kadang-kadang ekspektif atau masih ekspektif tapi seringnya basic maka kalau kesadaran kita masih ada di dua itu jangan salahkan siapa siapa kalau kita punya permasalahan yang terus-terusan mendatangkan kita woy sadar woy sadar woy sadar woy sadar permasalahan itu untuk nyadarin kita terus kenapa karena level kita masih ekspektif aku sadar nek kalau gak sadar-sadar masalahnya masih disitu berulang-ulang bertubi-tubi nah kita ngajakin yuk sekarang kita naikin spirit kita belajar kedua di atas jadi wow surprising mikirnya itu kita mikirnya itu adalah Allah dan kita mudah-mudahan Allah naikkan derajat diri kita kalau kita sudah memikirkan bukan lagi tentang aku tapi tentang kita itulah kenapa alasannya namanya high class response bukan high class life kalau high class life kayaknya kok kalian makan dimana pasti dipinggir jalan sorry deh itu kayaknya high class life kayak gitu ya kalau high class response yuk kita naikin ikhtiar kita ayo untuk mencari Allah jadi silahkan nanti kehrina yang memikirkan apakah itu jadi ujub apakah gimana emang gak insyaallah tapi saya ajak supaya teman-teman makin clear bulat mas sagi kalau kata orang sunda tanggal 26 dan tanggal 27 teman-teman semuanya saya disertai oleh seorang wanita yang amazing banget yang keren banget yang saya tahu bagaimana beliau respon semua kehidupannya dari mulai beliau sebelum kuliah ketika kuliah jauh dari orang tuanya ketika awal-awal kerja ketika kerjaannya semakin lama semakin dinaikkan responsibilitinya karena punya kemampuan responsability yang makin bagus teman-teman semuanya sampai sekarang punya perusahaan menjadi insight dari timur Indonesia Kak Oci Kak Fauzia Zulfitri saya ngajakin beliau ini hadiah buat saya mudah-mudahan jadi hadiah juga buat Anda seorang praktisi yang akan berbicara bukan cuma comot-comot terus ceplak gimana melejitkan potensi diri menjadi versi yang terbaik enggak tapi Kak Oci benar-benar sudah jadi versi yang terbaik buat siapa? buat dirinya wow enggak 26 dan 27 spesial banget spesial banget Kang Prima itu benar maksudnya ya jam 13.45 betul ya betul kan 13.45 bukan jam saya pagi bukan jam saya pagi Kak Oci sore enggak ya dari siang sampai sore oh siap siap sahabat-sahabat semuanya aduh Kang Hari 349 ribu biayanya guys HCR yang offline kita pernah buat 3.500.000 ini 10% kenapa sih harus bayar Kang Hari kalau mau ngasih ngasih aja Alhamdulillah insya Allah kenapa harus bayar karena setiap dari kita harus bertanggung jawabkan apa yang kita perbuat dan kenapa harus membayar supaya kita punya bertanggung jawaban terhadap ilmu yang kita cari buat Kang Hari bisa digratisin enggak insya Allah bisa kenapa karena yakin ada belief tertentu yang saya ngomong saya bekerja dibayar sama orang enggak dibayar sama orang saya pasti dapat bayaran itu ada disini keinstal nih tapi bukan itu masalah bukan itu masalahnya masalahnya setiap pembelajar kalau punya effort di dalam pembelajarannya materinya akan makin nempel pengennya sih di 5 juta in bahkan trainingnya supaya apa supaya nempel banyak lagi dan ini emang sengaja kita desain usul supaya ini kita bisa memudahkan banyak orang ya Kang untuk bisa diperkirkan ini dan ini adalah kelas pertama Om Prima yang tidak weekend jadi Karina tadi adakah yang tidak weekend ada biasanya kita weekend kok asli tapi hari ini kita buat di jam kerja kenapa karena kita ingin menjadikan pembelajaran ini sebagian bagian dari kerja jadi Anda boleh ngomong ke kantor Anda saya akan belajar untuk apa untuk kantor ini kayak gitu itu bagian dari kerja ya ada yang nanya Kang Hari gimana caranya dapat buku high class response teman-teman semuanya yang ini akan dicetak ulang oleh Gramedia yang sekarang kita akan buat itu namanya high class response readjust high class response baru saya edit ya jadi untuk para pemesan ini saya mau mohon maaf juga teman-teman semuanya buku high class response edisi kedua itu bukan cuma high class response isinya tapi high class response yang udah advance nanti di dalamnya ada barcode yang kalau Anda scan dengan barcode dengan handphone Anda maka akan keluar suara saya menceritakan tentang high class response yang versi lama dan juga sekaligus high class response di era krisis itu kayak gimana dan juga nanti Anda akan ketemu kalau di scan Anda akan ketemu dengan training-training yang ada di yang pernah kita lakukan sepanjang 8 bulan ini Anda bisa akses secara free training-training itu kakak Emma dari Goa hati-hati di jalan sudah mau lift karena baterainya low bed gitu oke gitu om perima siap Kang Hari dan teman-teman semuanya mohon maaf mungkin ini ada beberapa pertanyaan Kang masih ada saya lihat ini kalau ada beberapa pertanyaan kita akan kolektifkan pertanyaannya dan teman-teman yang masih di grup yang berkenan untuk menunggu pertanyaan itu dijawab insyaallah insyaallah akan dijawab saya membutuhkan dukungan dari banyak orang untuk membumikan high class response ini kepada Anda semuanya sahabat-sahabat semuanya jadi dan Mbak Nini kita lagi gak jualan buku ya insyaallah ya tapi yang mau beli insyaallah silahkan boleh nanyain harga buku insyaallah ini pembelajar yang luar biasa teman-teman kami membutuhkan dukungan kami membutuhkan support bahkan kami membutuhkan Anda semua untuk terlibat di dalam high class response kenapa ada K.O.C K.O.C ini contoh dari nanti next trainingnya adalah high class response yang mendalami bagaimana leadership for women itu perlu dimiliki K.O.C nanti di next trainingnya akan berbicara bagaimana melejitkan potensi dan melejitkan mengungkap potensi dan melejitkan aktualisasi khusus untuk itu Anda kalau berjumpa dengan Mas Andra nanti Mas Andra akan berbicara masalah satu saja tentang hope jadi training HCR ini adalah training yang basic banget yang dasar banget yang nanti insyaallah Anda akan perdalam lagi ilmunya di materi-materi yang selanjutnya jangan pernah lelah belajar jangan pernah berhenti belajar Allah akan tingkatkan derajat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan mengeksekusi apa yang sudah dipelajarinya begitu Masya Allah siap udah hari satipat terima kasih selalu ikut dan selalu mendukung berapa jam kan kita kan barusan kan 90 menit ya lebih ya Masya Allah 90 menit mudah-mudahan mudah-mudahan 90 menit yang teman-teman investasikan kuota yang teman-teman keluarkan untuk bisa belajar pada malam hari ini kalau ganti dengan keberkahan dan juga materi yang ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita dan kualitas kehidupan kita semakin hari semakin luar biasa berkat dari respon yang semakin hari kita jaga untuk bisa kita naikkan juga saya dari hcr.id mohon pamrit mungkin untuk kesempatan malam hari ini kita nanti akan adakan lagi kesempatan di link kesempatan untuk kegiatan-kegiatan free webinar seperti ini kita akan rutinkan untuk teman-teman silahkan boleh di follow ini instagram kita di hcrid silahkan di follow informasi-informasi pelatihan nanti akan kita share di sini silahkan dibuka handphonenya kemudian langsung di klik at hcr.id nanti teman-teman akan terhubung ke instagram kita untuk dapat informasi nah selanjutnya ini adalah youtube kita teman-teman kalau teman-teman buka hcr.id slash youtube silahkan diambil handphonenya juga hcr.id slash youtube silahkan diketikan di browsernya anda akan masuk ke youtube-nya hcr.id dan semua program free webinar kita akan kita upload di sana kalau teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya maka otomatis setiap anda klub free maupun ada upload materi-materi terbaru teman-teman akan langsung dapat notifikasinya di handphone anda masing-masing pastikan anda subscribe di hcr.id slash youtube untuk dapat informasi selanjutnya dari kelas-kelas kita yang lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih, saya rindu ada di ruangan itu itu ruangan al-hikmah burung ya, masya Allah terima kasih siapa yang barusan ya gak kelihatan mau beli kaosnya mau beli kaos bisa kontak saya aja ya atau kontak admin HCR nanti ada kita udah ada ada kaos nih, udah ada tapi saya belum sempat untuk dipublish ke teman-teman beli kaos sama bukunya insya Allah yang dengan panjang ada jadi jualan terima kasih insya Allah nanti kalau memang dibutuhkan kita buatkan ya biasanya ini untuk hadiah-hadiah orang yang aktif di kelas orang yang ngejawab itu dapat Masya Allah ini ada Pak Ahmad Pak Ahmad Bahrawi nih ya Allah makasih ya Kang ya pokoknya beli kaos nanti buat kumpul-kumpul Kang Hari siap Pak Koko plan buat ketemuan makasih sudah hadir Pak Mohon dong sami-sami berkah Pak Mohon semuanya Bunda Harissa tolong temani kami terus Masya Allah supaya makin kuat Dr. Gerrit Dr. Gerrit maafkan tadi pertanyaannya kelelep banget itu cepat sekali aduh mohon maaf masih ada kesempatan belajar di lain kesempatan terima kasih ya teman-teman semuanya ada yang bahus nul hotima saya sudah unmute Anda silahkan Anda unmute mic-nya Mas Iwan Trajitno sok di unmute boleh munggu bisa saya dulu Kang Hari boleh sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya sebenarnya mau bertanya dari tadi begini saya kan punya sedikit masalah gitu respon saya ke orang yang saya lagi bermasalah begitu beda beberapa tahun dari saya saya sudah anggap seperti keluarga dan beliau itu punya usaha beliau punya usaha terus saya bahasanya sih ke saya minta tolong begitu dan sedikit ini bahwa saya sebenarnya sebelumnya itu mahasiswa saya ambil double degree di salah satu kampus yang ada di sini dan terpaksa harus berhenti kuliah dengan sangat terpaksa dua-duanya Kak Fadila dua-duanya terpaksa harus berhenti kuliah jadi beliau ini punya usaha beliau minta bantuan dalam bentuk pinjaman dan uang kuliah yang harusnya saya pakai untuk kuliah seharusnya saya sudah kumpul untuk kuliah itu karena beliau orang yang sudah saya percaya sudah seperti keluarga saya kasih ke beliau terus beliau katanya menyampaikan ke saya masih kurang dan Alhamdulillah memang saya punya teman-teman yang yang bisa dilihat Alhamdulillah bisa membantu begitu jadi saya beranikan diri selamat menikmati